Pemirsa kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi masih terus terjadi. Pemerintah diminta melakukan langkah-langkah terintegrasi serta memperkuat koordinasi untuk menanggadi persoalan karutlah. Berdasarkan ketatatan BPBD Provinsi Jambi sejak Januari hingga 3 Agustus 2024, terdata luas lahan terbakar sudah mencapai 620,36 hektare. Di mana kemarin didominasi oleh lahan minera seluas 324,28 hektare dan lahan gambut seluas 296,8 hektare. Menyoroti hal ini Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, meminta perintah Provinsi Jambi agar segera melakukan langkah-langkah yang terintegrasi serta memperkuat koordinasi dengan Satgas Karutlah dalam menanggadi kebakaran agar karutlah tahun ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Secara umum, Edi Purwanto mengapresiasi kinerja Tim Satgas yang telah berupaya menggatasi dan mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Harganya kerja saya kerja keras teman-teman TNI dan harganya juga kerja keras daripada teman-teman Polri, harganya kita minta kepada Pak Gubernur segera melakukan langkah-langkah yang terintegratif dan koordinasinya yang diperkuat sehingga mudah-mudahan karutlah tidak seperti dulu. Secara umum, kita mengapresiasi kerja-kerja baik teman-teman ABH, teman-teman TNI, terutama nanti harapan saya pembertah daerahnya didorong lebih cepat, didorong lebih partisi seperti ini. Ini disinyalir kebakarnya terjadi di area kooperasi ini, Pak. Di mana? Di area kooperasi. Saya belum lihat, saya belum dapat informasi. Nanti mungkin saya akan koneksi dengan Pak Dandam. Untuk diketahui, lahan terbakar paling banyak terdikabupaten Moro Jambi. Luas yang mencap 210,54 hektare. Sarulangun 170,40 hektare. Kemudian kabupaten Batari, 7,21 hektare. Disusul merangin 55,56 hektare. Kabupaten 29,20 hektare. Kabupaten Tanjab Barat, 28,72 hektare. Tanjab Timur, 17,4 hektare. Kota Jambi, 17 hektare. Dan kabupaten Bungo, 8,70 hektare. Dur PH Tuldanda, BTV.